Ledakan bom yang diduga bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang gereja Katedral Makassar pada minggu 28 Maret 2021. Hingga saat ini jumlah korban ledakan masih terus berubah seiring masih terus dilakukan pendataan. Namun berikut adalah 8 nama korban yang tim tribun dapatkan dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. 8 korban bom bunuh diri tersebut dilarikan ke sejumlah rumah sakit di kota Makassar. Salah satunya ke rumah sakit akademis Jalan Gunung-Gunung Bulu, Saraung, Makassar. Rumah sakit tersebut merupakan yang terdekat dari lokasi kejadian. Tampak sejumlah keluarga korban menunggu di depan rumah sakit tersebut. Berikut adalah daftar korban yang ada di rumah sakit akademis. Korban tersebut atas nama Tuti, Wenti, Asni, Betty, Chris, Karina, Valeria, dan Edelina. Dikutip dari tribun makassar.com minggu 28 Maret 2021, satu dari korban tersebut sudah dipulangkan lantaran hanya mengalami luka ringan dan kondisinya telah membaik. Sementara tujuh korban lainnya masih mendapatkan perawatan medis. Kondisi saat ini di lokasi kejadian, petugas polisi tampak masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Selain itu, tim forensik dokpol Polda Sulsel juga berada di rumah sakit akademis guna mengidentifikasi para korban. Sementara itu, menurut Kapolda Sulsel, Irjuan Polmerdish yang mengatakan korban ledakan bom tersebut terdiri dari petugas gereja dan jemaat. Satu korban dipastikan merupakan pelaku bom bunuh diri. Saat ini, korban luka-luka sedang dirawat di tiga rumah sakit yaitu rumah sakit Stella Maris, Plamonia, dan Bayangkara. Seperti diketahui, pagi ini minggu 28 Maret 2021 terjadi ledakan bom di depan gereja katedral Mekasar. Detik-detik bom meledak tersebut terekam kamera CCTV yang terletak di seberang gereja. Hingga kini proses evakuasi dan pengamanan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!